Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, aku mau bagiin resep takjil yang seger-seger lagi Ini bikinnya simpel banget, tapi rasanya tuh enak, seger Yang penasaran gimana bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja ke resepnya Langkah pertama, didihkan 900 ml air putih Kalau udah mendidih gini, masukkan 100 gr sagu mutiara Kemudian masukkan 3 senok makan gula pasir, aduk hingga merata Setelah itu, tutup panci, kemudian ini dimasak selama kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit, matikan kompor, kemudian tutup pancinya ini dibuka Ini kita aduk merata terlebih dahulu Nah ini masih setengah matang, ini bakal aku diamkan aja Terus tutup pancinya dan diamkan selama 30 menit Sambil lenggu 30 menit, karena ini gak dimasak, aku bakal bikin pudingnya Siapkan panci, kemudian masukkan 150 gr gula pasir Kemudian ada 1 bungkus nutrijel yang rasa kurma Setelah itu, aduk merata terlebih dahulu Setelah merata, sambil diaduk-aduk, masukkan 600 ml air putih Kemudian ini diaduk, pastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal Baru dihidupkan kompornya ya Setelah dipastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal Ini dihidupkan kompornya, kemudian dimasak hingga menidih Setelah mendidih seperti ini, kompornya boleh dimatikan Ini boleh langsung dipindahkan atau dimasukkan ke dalam cetakan Nah untuk cetakannya ini bebas, mau pakai apa aja Yang penting cetakannya itu tahan panas Untuk puding yang kedua, disini aku masukkan 150 gr gula merah Kemudian masukkan 1 bungkus nutrijel yang kelapa muda Setelah itu, masukkan 700 ml air putih Setelah itu, aduk merata, pastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal Kecuali gulanya, nah ini boleh dihidupkan kompornya Ini dimasak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut dan pudingnya mendidih Nah jika sudah mendidih seperti ini, ini udah boleh dimatikan kompornya Kemudian masukkan ke dalam loyang Untuk loyangnya ini bebas ya, mau pakai apa aja Yang penting tahan panas, ini didiamkan kurang lebih selama 1 jam atau sampai puding-pudingnya ini set Setelah 30 menit, ini si cagu mutiaranya kita taruh lagi di kompor Kemudian kita aduk merata terlebih dahulu Lalu ini bakal aku hidupkan kompornya dan aku masak kurang lebih selama 7 menit Karena disini airnya kering, belum sampai 7 menit Disini bakal aku tambahkan air putih, secukupnya aja Ini dimasak lagi sampai mendidih dan sagu mutiaranya matang Pancenya ini jangan lupa ditutup ya, supaya proses pematangannya itu cepat Setelah 7 menit, kompornya boleh dimatikan Ini diaduk merata, nah ini sagu mutiaranya udah hampir matang Masih ada putih-putihnya sedikit, ini boleh ditutup lagi Kompornya dimatikan aja, kita diamkan kurang lebih selama 10 menit Selanjutnya, siapkan 400 gram kurma Disini aku pakai kurma yang murah aja, 1 kilonya harganya itu Rp. 19.000 Nah ini kurmanya bakal aku buang bijinya Setelah itu masukkan ke dalam chopper ataupun blender Nah setelah semua biji kurmanya udah dibuang atau disisihkan Boleh dimasukkan 200 ml air putih matang Kemudian haluskan Nah karena aku disini pakai chopper Jadi hasilnya kurang maksimal, masih ada bergerindil gitu Tapi ini oke, nggak apa-apa ya Lanjut, kita kembali lagi ke pudingnya Karena pudingnya udah set ataupun keras Ini boleh kita potong-potong Untuk satu loyangnya ataupun satu rasa pudingnya Aku bagi setengah-setengah Tapi agak terlalu banyak gitu untuk yang dadu-dadunya Untuk bagian yang banyaknya Aku bakal potong dadu-dadu kecil seperti yang aku bilang tadi Begitu juga untuk puding yang kelapa Kita bagi dua tapi kayak ada yang banyakan, ada yang dikit gitu Yang banyakan kita potong dadu-dadu Nah kalau yang bentuk dadu-dadu udah selesai dipotong Bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah besar aja Nah untuk bagian yang kecil tadi Boleh langsung diparut menggunakan parutan keju Setelah selesai si pudingnya ini Si sagu mutiaranya udah matang juga Sagu mutiaranya dicuci ya Menggunakan air putih Nah ini udah aku cuci menggunakan air putih matang Ini bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah aja Setelah itu aku punya 300 gram nata de coco Tapi gak usah pakai airnya Ini agak beku karena baru keluar dari kulkas Untuk kurmannya jangan langsung dimasukkan semua ke dalam wadah Kita pakai setengahnya aja Setengahnya lagi bakal kita taruh di dalam gelas Ataupun dalam wadahnya Bahan selanjutnya Masukkan 1 liter susu UHT Ataupun susu cair Nah karena wadahnya ini terlalu kecil Jadi susunya gak aku masukkan semuanya dulu Lanjut aku masukkan 150 ml susu kental manis Ataupun SKM Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata Karena wadahnya terlalu kecil Ini bakal aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Nah setelah dipindahkan ke dalam wadah yang besar Susunya langsung aja dimasukkan semuanya ya Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata Setelah merata boleh langsung dimasukkan ke dalam wadah-wadah Untuk wadahnya disini aku menggunakan tinwall yang bulat Ukuran 500 ml Nah untuk sisa kurmanya tadi Boleh langsung kita tap-tap di samping-samping Atau dinding tinwallnya Kalau mau jual lebih murah Boleh dimasukkan ke dalam gelas plastik Yang ukuran 16 oz Setelah itu buko sago kurmanya Bisa langsung dimasukkan aja Ke dalam tinwall dan gelasnya Ini gak usah dikasih es Kita kasih es pisah aja Atau gak usah kita jual pakai es juga gak apa-apa ya Rasanya tuh enak banget Tapi kalau gak dikasih es Rasanya ini cenderung ke manis Ini lebih enak disajikan dingin Dan ditambahkan dengan es batu ya Jadi rasa manisnya itu pas Nah untuk detail resep dan estimasi harga jual Bisa langsung cek kolom deskripsi yang ada di bawah video ini aja Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum